Aku berjalan dalam hitamnya jalan, tertekan dalam berbagai keadaan, mencoba berdiri dalam dua keadaan, seakan selalu salah dalam berbagai keadaan. Sendiri melangkah ke depan, berharap, di ujung ada sebuah harapan, tersandung oleh kenyataan, terluka oleh keadaan. Aku orang yang mudah memaafkan, tetapi aku tidak mudah untuk melupakan. Jika aku terima semua maafmu, bukan berarti aku melupakan salahmu. Meskipun dirimu berubah suatu hari nanti, ataupun dirimu tidak berubah, aku harap kau bisa mengingat kenangan manis yang penuh dengan air mata. Dan aku sadar perhatianku tidak ada gunanya untukmu. Rasa lelah karena menunggu, rasa lelah karena melihat, rasa lelah karena berjuang. Semua pasti pernah kita rasakan dengan penuh penyesalan. Keadaan menunjukkan bahwa yang menghancurkan patut untuk ditinggalkan. Karena yang membangun sebuah fondasi rasa, tidak semudah menghancurkannya. Dalam rintik hujan pun wajahku tetap senduh. Ikut rasa sepi. Lalu muncul pelangi indah yang ingin membuatku jadi lebih berwarna. Tapi, nyatanya aku tetap tersenyum. Kali ini aku masih saja senduh membisu. Realita yang sering mematahkan ekspektasi, harapan yang manis, kenyataan yang membuat meringis, tetap tegar meski rapuh. Yakinlah, semua ini akan berlalu. Seperti stasiun tua tanpa kereta, yang tak lagi terdengar peluit ditiup, tak ada lagi keberangkatan dari sini. Siapa yang pulang? Tak ada penantian di sini. Meski tiap hari rasa menunggu. Hadirmu yang membuatku candu. Membuatku lupa akan rasanya kecewa. Kecewakan masa lalu. Masa lalu yang teramat sakit dan cukup mengusik. Masa lalu yang rasanya ingin ku tiadakan. Masa lalu yang rasanya ingin ku ulang kembali. Entah bagaimana semesta membiarkan. Membiarkan rasa ini pergi. Seiring kepergianmu yang cukup membuatku kecewa. Terima kasih. Terima kasih jika bukan karena dirimu, aku tak pernah bisa merasakan rasanya hancur berkeping-keping. Kini aku berjalan tak tahu arah. Menatap sebagian manusia dengan segala bahagiannya. Namun tidak dengan diriku. Memori kenangan itu selalu memenuhi isi kepalaku. Sakit rasanya kehilangan seseorang yang biasa menemani hariku. Tapi mau bagaimana lagi? Tuhan selalu menakdirkan itu. Meski luka yang ku dapat begitu menyakitkan, namun aku akan tetap selalu mengagumimu dari sisi apapun. Dan aku akan selalu menantimu kembali. Aku akan selalu menantimu kembali. Karena semestapun tahu, aku begitu menginginkanmu. Sekalipun aku lelah, mentiadakan segala celah, agar kau tak lagi berlabuh dengan mudah. Sebab, kau adalah pelik yang mengejutkan, datang bersama harapan, pamit tanpa sebuah kepastian. Benar, kamu memang masih menjadi seseorang yang sangat aku inginkan. Tuhan telah begitu baik mengatur takdir itu, bukan? Namun bisa mengenal dirimu telah menyadarkan aku pada sebuah kesimpulan, bahwa cinta tak selalu berakhir bahagia bersama. Aku dan kamu terlalu rumit untuk bisa menjadi kita. Aku dengan segala egoku, dan kamu dengan setiap kebohonganmu. Rasa di dada memang masih sama, tapi jika kita berjalan ke arah yang berbeda, aku harus apa? Sampai jumpa di video selanjutnya.